Halo semuanya, selamat datang ke channel Auto Driver. Ini adalah Nissan Kicks. Dan Nissan Kicks hadir di Indonesia untuk menggantikan Nissan Juke. Medium SUV dari Nissan yang sangat populer walaupun bentuknya sangat unik. Dan berita gembiranya, pengganti dari Juke ini bukan hanya hadir dengan tampilan yang lebih modern, fitur yang lebih modern. Tapi juga dengan teknologi penggerak yang sangat modern. Karena sesungguhnya Nissan Kicks ini adalah sebuah mobil listrik, tapi Anda tidak perlu mengecar sendiri di rumah. Kalau Anda buka kap mesin, maka Anda akan melihat, loh apanya yang mobil listrik, orang ini masih menggunakan mesin biasa. Yes, tapi saya akan jelaskan cara kerja dari Kicks yang menggunakan teknologi e-power ini. Jadi teknologi e-power sebelumnya sudah digunakan di Nissan Note dan Nissan Serena. Sebenarnya secara teknis adalah hybrid karena menggunakan dua sumber tenaga yaitu baterai dan mesin. Tapi berbeda dengan hybrid yang lain, biasanya hybrid itu mesin bensin dan motor listriknya itu bekerja secara paralel. Ini tidak. Mobil ini pure, murni digerakkan hanya oleh listrik dari baterai berkapasitas 1,57 kWh. Dan tenaga dari baterai tersebut mencapai 127 HP atau 129 PS dan torsinya sangat besar, 260 Nm. Itu disalurkan ke dua roda depan. Pure dari listrik. Nah, tapi berbeda dengan mobil listrik lainnya, mobil ini tidak dilengkapi dengan soket untuk menge-charge. Karena listrik untuk baterai di mobil ini dihasilkan dari dua sumber. Yang pertama adalah ketika Anda melakukan pengereman, energi kinetiknya akan diubah menjadi energi listrik dan kemudian disimpan di baterai. Sama seperti mobil elektrik atau mobil hybrid lainnya. Namun, satu lagi source untuk menge-charge baterai adalah dari mesin mungilnya. Ini adalah mesin 1200 cc, tiga silinder. Dan mesin ini tidak dipakai untuk menggerakkan mobil. Mesin ini murni hanya dipakai untuk mengisi baterai jika komputer merasa bahwa baterai sudah harus di-charge. Jadi ini adalah mobil listrik yang Anda tidak perlu lagi bingung di mana harus menge-charge. Anda tinggal isi bensin di belakang, ada kapasitas tangki hingga 41 liter dan Anda bisa berjalan sejauh yang Anda mau. Bahkan dengan sekali mengisi bahan bakar, 41 liter, mobil ini diklaim memiliki kehematan antara 23 hingga 30 km per liter hasil tes di Jepang. Dan jika kita asumsikan 25 km per liter saja, maka dengan 41 liter bahan bakar, mobil ini bisa menempuh 1000 km. Itu adalah jarak tempuh yang sangat panjang. Tapi, walaupun masih menggunakan bensin, Anda akan menikmati seluruh keuntungan dari mobil bertenaga listrik. Yang satu dia halus, kemudian dia tanpa getaran dan torsinya instan. Nanti akan kita coba bagaimana rasanya mengendarai mobil ini. Dan satu yang menarik adalah harganya. Karena walaupun dia dilengkapi dengan satu mesin bensin, kemudian ada motor listrik yang menggerakkan mobil, harganya masih sangat reasonable. Mobil ini, pada saat Anda menonton video ini, jika di hari pertama Anda menonton mobil ini, baru saja launching. Tanggal 2 September 2020. Dan kalau kami tidak salah, kenapa kami tidak salah? Karena kami syuting sebelum launching, harganya adalah di Rp449 juta. Itu artinya, mobil ini menjadi mobil elektrik atau bahkan mobil hybrid yang harganya paling rendah, paling terjangkau di Indonesia. Tapi, itu kalau harganya benar Rp449 juta. Kalau misalnya harganya salah, kami akan koreksi di kolom komentar. Tapi, mestinya benar. Dibandingkan juk yang digantikannya, sosok dari Nissan Kicks e-Power ini lebih bisa diterima mata dengan lampu yang sudah modern, kemudian grill bentuk V khas Nissan, serta tidak ada lagi desain yang aneh-aneh di mobil ini. Mobilnya enak dipandang, mungkin tidak semenarik perhatian seperti juk pada saat awal-awal keluar, tapi ini terlihat keren. Lampunya sudah LED, kemudian ini cat kesukaannya Nissan ya, orange ini. Dan dia two-tone juga atas hitam, bawahnya warna bodinya. Kemudian, untuk bannya dia menggunakan 2055 R17 dengan desain pelak yang senada dengan napas mobil ini sebagai mobil yang ramah lingkungan. Mobil ini memiliki ground clearance 175 mm. Ya, memang tidak setinggi SUV sejati, tapi untuk sebuah crossover itu sudah cukup. 175 mm itu Anda bisa cukup fleksibel untuk melewati banyak variasi jalan. Kemudian, mobil ini memiliki wheelbase 2620 mm, yang artinya lebih panjang dari juk. Mestinya di bagian belakang, serta bagasinya lega. Sekarang kita lihat ke bagian belakang dulu. Nah, ini namanya Nissan Kicks, tapi belum bisa pakai tendangan untuk membuka bagasi ya. Gak apa-apa juga, karena itu bukan standar di kelasnya. Di kelasnya, mobil ini akan bersaing langsung dengan Honda HR-V, kemudian Mazda CX-3. Bahkan mungkin juga dengan Corolla Cross, tapi dengan harga 449, artinya dia akan bersaing dengan Corolla Cross yang non-hybrid, yang petrol engine. Sedangkan Corolla Cross yang hybrid itu harganya di 497 juta rupiah pada saat kami membuat video ini. Sekarang kita buka bagasinya. Wow, ini lega sekali bagasinya, Anda bisa lihat. Jadi ini kapasitasnya adalah 423 liter, atau 432 ya. Pokoknya antara 420 hingga 430 liter, yang mana itu cukup untuk satu koper yang sangat besar, atau dua koper medium. Atau membawa kebutuhan keluarga, misalnya Anda berlibur, serta lantainya juga rendah. Di bawah lantai tidak ada lagi ban serep. Yang menarik, di bawah lantai bagasi itu ada aki 12 volt. Mungkin Anda bertanya, buat apa lagi ada aki 12 volt, sedangkan mobil ini baterainya cukup besar dibandingkan mobil normal. Itu karena alat-alat kelistrikan di mobil rata-rata masih menggunakan listrik 12 volt, sehingga masih ada aki konvensional 12 volt. Bukan hanya di mobil ini, tapi rata-rata semua mobil hybrid dan elektrik masih memiliki aki 12 volt. Nah, bagasinya besar. Sekarang kita coba bagaimana akomodasinya. Ya, ini lebih lega dibandingkan juk. Anda bisa lihat, ini posisi berkendara ideal saya di depan. Saya tingginya 177 cm dan legroom masih sangat memadai. Kemudian di bawah juga saya bisa menyimpan atau meletakkan atau memposisikan telapak kaki saya di bawah kursi, karena ada space yang lumayan besar. Kemudian headroom juga masih sangat memadai. Sayangnya, ada beberapa hal yang kurang menyenangkan di belakang ini. Pertama, material plastiknya memang lumayan banyak ya. Material plastik kerasnya di belakang, kemudian di depan juga. Untungnya memang ini masih ada material empuk sedikit di sandaran tangannya, tapi kemudian di depannya juga plastik keras, serta tidak ada armrest di bagian tengah. Tapi kalau untuk duduknya, ini cukup nyaman dengan akomodasi lega, dan yang saya suka adalah kursinya ini lumayan empuk. Jadi tidak begitu keras dan Anda bisa nyaman, bahkan yang di tengah juga ini empuk. Tapi memang untuk yang di tengah ini, wah ini empuk sekali yang di tengah. Empuk sekali yang di tengah. Dan sayangnya yang di tengah ini ada channel ya, di sini ada tonjolan di sini, sehingga Anda harus kakinya ke kanan dan kiri. Tapi ini jognya empuk, serta bagi Anda yang masih memiliki anak kecil, dan memasang bangku bayi dengan standar ISOFIX, di mobil ini sudah bisa karena sudah ada titik buat standar ISOFIX di bangku belakangnya. Bagian belakang mobil ini memang melandai, tapi ternyata di bagian penumpang ini tidak ada masalah sama sekali. Kemudian materialnya juga sudah menggunakan kulit, sehingga menambah aura mewah di mobil ini. Kemudian ini namanya mobil listrik. Mobil listrik itu harus memiliki slot pengisian listrik untuk gadget yang banyak juga. Sewajarnya seperti itu kan, dan ini tidak mengecewakan Nissan Kicks, karena sudah dilengkapi dengan dua buah USB port di belakang, walaupun tidak ada ventilasi AC. Untungnya, ventilasi AC dari depan ini masih cukup kuat untuk sampai ke belakang. Ini saya syuting dengan menggunakan mesin menyala, ya mesin listriknya. Kadang-kadang mesin bensinnya nyala, kalau misalnya baterainya sudah mau habis, tapi ketika mesin itu menyala, mesin bensinnya itu suaranya halus sekali, tidak ada getaran, dan mungkin suaranya cuma... Udah gitu aja, terhabis itu, mati lagi. Jadi ini saya melakukan syuting di dalam, dengan mobil menyala. Biasanya saya selalu mobil mati, supaya tidak mengganggu audio, tapi ini sekarang bisa, karena mobilnya sangat hening. Airbag, bukan hanya dua di setir dan di dashboard untuk penumpang, tapi juga di pilar B ini juga ada SRS airbag, sehingga mobil ini cukup aman, dan itu baik untuk di kelasnya. Sekarang kita lihat bagian depan. Pada saat saya masuk ke bagian depan ini, mesin menyala, karena baterainya levelnya sudah mulai menipis. Tapi mesin ini pada saat menyala, benar-benar hampir seluruh tenaganya itu didedikasikan untuk mengisi baterai, sehingga terjadi pengisian yang sangat efisien. Berbeda dengan mobil yang mesinnya masih digunakan juga untuk menggerakkan mobil, karena mesin di sini tidak untuk menggerakkan mobil sama sekali, benar-benar hanya untuk generator dari baterainya. Jadi tidak lama lagi, pasti mesinnya juga akan mati, dan kemudian saya bisa melanjutkan review hanya dengan menggunakan tenaga listrik untuk mengaktifkan AC-nya. Nah, di bagian depan ini, posisi mengemudinya sangat ergonomis, karena Nissan Kicks e-Power ini dilengkapi dengan pengaturan tilt serta teleskopik, sehingga ini bisa sangat ergonomis. Kemudian seatbelt juga dilengkapi dengan pengatur ketinggian seatbelt, bisa naik, bisa turun sesuai dengan ketinggian Anda. Dan steering wheel ini dilengkapi dengan tombol yang banyak ini, tombol untuk mengatur audio di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ini tombol untuk mengatur cruise control serta telpon. Nah, berbicara cruise control, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur radar terbaru dari Nissan, yaitu intelligent cruise control, kemudian dia juga ada blind spot monitoring, kemudian dia juga ada warning, kalau misalnya kita mau menabrak mobil depan, kalau kita tetap tidak menginjak rem, dia akan melakukan intervensi kerem, ketika kita mundur dia juga bisa melihat bahaya dari kanan ataupun kiri, dan ketika kita masuk ke transmisi mundur juga ada kamera 360 di entertainment systemnya, yang bentuknya keren dan terintegrasi dengan sistem di mobil. Transmisinya sendiri ini unik, jadi transmisinya benar-benar seperti yang model kita sering temui di mobil hybrid, jadi untuk maju itu ke kanan kemudian ke belakang, kemudian kalau untuk mundur itu ke kanan kemudian ke depan, dan tombol P ini hanya ada dalam bentuk tombol, start-stopnya berwarna biru, kemudian ada drive mode, karena mobil ini memiliki beberapa mode berkendara, ada eco, ada normal, kemudian ada S, nah S ini bisa disebut sebagai sport, bisa disebut sebagai smart, karena Nissan sebenarnya menyebut S mode itu sebagai smart, karena itu adalah performa maksimal, tapi juga pengereman regeneratif maksimal, nah berbicara pengereman regeneratif, mobil ini juga dirancang untuk menggunakan one pedal driving, jadi hanya berkendara menggunakan satu pedal, memang pedalnya masih ada dua, masih ada pedal gas dan pedal rem, tapi ketika Anda setting di S mode, atau Anda setting di regeneratif braking maksimal, maka ketika Anda melepas gas, mobil itu akan ada efek regeneratif braking yang cukup keras, bahkan bisa menghentikan mobil sampai berhenti total, jadi kalau misalnya Anda, Anda memang harus adaptasi sedikit gitu ya, karena mungkin berbeda dengan Anda mengeram, tapi kalau misalnya Anda selalu menjaga jarak aman, kemudian melepas gas tidak terlalu dekat dengan mobil depan, sistem ini pasti akan sangat menyenangkan, sistem yang serupa itu juga dimiliki oleh BMW i3s, kemudian juga Nissan Leaf, dan nanti kita akan coba yang di Nissan Kicks e-Power ini, AC sudah menggunakan digital, namun memang masih single zone, tapi tidak apa-apa ini AC nya dingin sekali, dan sekarang mesinnya sudah mati lagi, karena mesin cuma sebentar menyala, tadi baterai dari habis, sekarang sudah setengah lagi, dan sudah bisa mengaktifkan peranti elektronik di mobil, tidak ada RPM pasti di sini, karena tidak ada relevansinya mengetahui putaran mesin, karena putaran mesin itu dijaga antara 2000 hingga 4000 RPM, untuk pengisian daya yang maksimal ke baterai, setirnya menggunakan kulit, tapi memang ini kulitnya agak kasar, jadi terasa lebih ke arah daya tahan, ketimbang kemewahan untuk setirnya, kemudian ini materialnya empuk di dashboard, tapi di bagian atas materialnya lumayan keras, secara umum, ini tidak ada yang terlalu menonjol di kabin dari Kicks e-Power ini, namun Anda memang memiliki entertainment system yang terintegrasi, dan bisa memantau banyak hal dari mobil, kemudian di instrumennya juga hanya ada satu instrumen analog, yaitu speedometer di sebelah kanan, dan di sebelah kirinya 50% lebih area ini, area digital yang merupakan multi information display, yang menampilkan banyak hal dari mobil, termasuk level baterai, kemudian flow energy, semua ada di situ, ada satu buah USB slot di sini, dan ada satu buah soket 12 volt, sedangkan di laci ini hanya untuk penyimpanan, sayangnya tidak bisa maju ke depan, jadi tidak terlalu maksimal sebagai sandaran tangan, rem parkir sudah elektrik, dan sudah menggunakan sistem auto hold, ini glove boxnya juga lumayan besar seperti mobil normal, tapi memang tidak soft opening ya, jadi dia, ah sayang sekali tidak soft opening, jadi tidak terasa mahal ini laci nya, dan dia enteng sekali, namun finishing material seperti piano black, dan material empuk dari kulitnya ini, yang menambah suasana mahal, jadi tidak sepenuhnya mewah, tapi tidak sepenuhnya murah juga di bagian dalam, ada mix di antara kedua hal tersebut, namun yang paling bikin saya penasaran adalah, bagaimana rasa berkendaranya, mobil listrik yang menggunakan mesin, jadi kita langsung berjalan saja, di awal berjalan ini, tidak ada suara mesin sama sekali, dan karakternya mirip sekali mobil listrik, ya karena ini memang mobil listrik, secara penggerak ini adalah mobil pure listrik, tapi di charge nya bukan di rumah, di charge nya menggunakan mesin, iya jadi terasa tanpa getarannya, tanpa suaranya, dan torsi nya juga instan, torsi 260 Nm, dan sudah didapat sejak 0 RPM, karena memiliki torsi yang instan, dan figur torsi nya juga lumayan besar, akselerasi dari Kixi Power ini juga impresif, sangat positif semua tenaganya, dan 0 sampai 100 km per jam, itu diklaim oleh Nissan tuntas dalam 9,7 detik, dan satu yang menyenangkan adalah, pengendaliannya juga ini, presisi, dan Anda akan merasa seperti mengemudikan mobil yang ringan, karena pada kenyataannya mobil ini memang, lebih ringan dibandingkan mobil listrik, mobil listrik dengan baterai yang lebih besar, seperti Nissan Leaf, itu memiliki bobot 1500 kg, sedangkan, Nissan Kixi Power ini, memiliki bobot 200 kg, lebih ringan dibandingkan, mobil listrik seperti Leaf, jadi pengendaliannya lincah, kemudian setirnya juga enteng, tenaganya juga responsif, dan ketika Anda injak agak keras, terasa mesin itu menyala, tapi mesin menyala tidak menggerakkan roda sama sekali, mesin itu hanya menyala untuk memastikan, baterai tidak kekurangan suplai listrik, sehingga tidak ada terasa, karakter dari mesin bensin di sini, karakternya benar-benar pure karakter, mobil listrik, kestabilannya di kecepatan tinggi juga, sangat baik, jadi secara kenyamanan, mobil ini mirip dengan mobil listrik, tapi bagaimana dengan bantingan suspensinya, kebetulan kami berada di, Bridgestone Proofing Ground, di daerah Kerawang, dan mereka memiliki jalan dengan kontur yang cukup rusak, ini sekarang jalan bergelombang, bantingannya masih terasa sangat halus, sekarang kita masuk ke jalan yang sangat kasar, ini masih teredam dengan sangat baik, wah ini jalan yang sangat kasar, ah ini masih sangat masuk akal, bantingan suspensinya, dan sangat nyaman untuk ukuran sebuah crossover di kelasnya, memang Nissan terkenal membuat mobilnya, biasanya salah satu yang paling nyaman di kelasnya, Nissan Terra dia paling empuk, Nissan Serena juga empuk sekali, dan ternyata Nissan Kicks e-Power ini juga terasa empuk, bantingan suspensinya, selain mode Eco, normal, dan smart, Nissan Kicks e-Power masih memiliki satu mode berkendara lagi, yaitu EV, nah dengan EV ini, mobil dipaksa untuk berjalan full hanya tenaga elektrik, misalnya Anda tidak ingin berisik, atau Anda ingin memaksimalkan tenaga yang masih ada di baterai, atau Anda tidak ingin mengganggu orang di sekitar ketika berkendara menggunakan mobil ini, bisa gunakan mode EV, karena pada kenyataannya mobil ini adalah memang mobil elektrik, dari segi keheningan, mobil ini ya sangat baik, karena memang dari penggeraknya sendiri sudah sangat sedikit noise-nya, kemudian peredamannya juga luar biasa, di cup mesin saja ada peredam, kemudian di seluruh bodi ada peredam, sehingga menimbulkan suasana kabin yang hening, tapi memang kalau di atas 100 km per jam, barulah terasa suara dari ban, dan ada angin sedikit dari sini, untuk top speed sendiri, mobil ini dibatasi di 160 km per jam. Mobil ini dirancang bisa dikendarai menggunakan one pedal only, atau hanya satu pedal, yaitu pedal gas, dan sekarang saya akan mencobanya. Oke, sekarang saya berjalan di 70 km per jam, dan tiba-tiba saya melihat kemacetan di depan ceritanya, dan saya mengangkat gas, ini saya tidak menginjak rem sama sekali, sama sekali tidak menginjak pedal rem, dan... mobilnya berhenti sendiri secara sangat smooth, tanpa saya menginjak rem, dan sambil memperlambat mobil, itu juga mobil mengumpulkan energi kinetik dari gerak mobil, untuk menge-charge baterainya lagi, sekarang baterainya 3 per 4, dan one pedal sistem ini sangat cocok untuk pengendaraan stop and go di dalam kota. Sekarang kalau misalnya kita macetnya jalan lagi, kita jalan, terus eh berhenti lagi, kita angkat gas lagi, berhenti lagi smooth, ini benar-benar hanya kaki kanan saja, kaki kanan saya injak gas, sekarang kaki kanan saya lepas gas, tidak berhenti, dan ketika berjalan lagi, udah benar-benar langsung terasa torsi instannya, dan terasa seperti mobil listrik. Ini mobil benar-benar terasanya seperti naik mobil pure listrik, tapi sayangnya-sayangnya memang ketika mesin bensinnya itu menyala untuk menge-charge baterai, masih terdengar, walaupun samar-samar ya, tidak terlalu keras, tapi masih terdengar, itu sedikit merusak kesenangan ketika menggunakan tenaga listrik, tapi rasa berkendaranya, kemudian penyaluran tenaganya benar-benar pure seperti mobil, mobil listrik. Anda bisa merasakan, oh seperti ini ya, rasanya naik mobil listrik tanpa takut kehabisan energi. Karena begitu Anda bensinnya habis, tinggal ke SPBU biasa, isi bensin, beres. Lantas bagaimana dengan konsumsi bahan bakar dari mobil ini? Seperti tadi saya bilang, berdasarkan pengetesan di luar negeri, itu ada dua standar, yang pertama menghasilkan 23 km per liter, sedangkan standar kedua menghasilkan 30 km per liter. Tentunya standarnya akan berbeda dengan cara kita berkendara aktual di Indonesia. Nah, saya belum bisa menginformasikan berapa konsumsi bahan bakarnya, jika digunakan di lalu lintas Indonesia, karena memang kita belum mencoba mobil ini di jalan raya, namun pada saat kami mengetes di circuit Bridgestone ini dengan zigzag, dengan akselerasi, jadi bukan pengendaraan yang eco driving dengan modenya juga mode S, mobil ini menghasilkan konsumsi bahan bakar 18 km per liter. dan itu sangat hemat, karena kita bukan berkendara ideal, berkendara dalam rangka pengetesan, kemudian sangat panas, sehingga memaksa AC-nya juga bekerja dengan keras, serta modenya juga bukan mode eco. Nah, nanti berapa konsumsi bahan bakar aktualnya di jalan raya di Indonesia, serta berapa akselerasi figurnya itu yang benar-benar kami tes sendiri, itu nanti pada saat kami mendapatkan unit tesnya yang sudah memiliki plat nomor. Secara umum mobil ini sangat menyenangkan, digendarainya sangat enak, konsumsi bahan bakarnya sangat hemat, rasa berkendaranya seperti mobil listrik, tapi tidak ada kekhawatiran listrik akan habis. Tentunya dari pengetesan yang singkat, hanya satu jam mengetes ini, memang tidak bisa mengetes seluruh sisi dari mobil, termasuk apa kekurangannya ketika dipakai di jalan raya, atau apa kelebihan lainnya ketika kita benar-benar pakai di kondisi sesungguhnya, itu nanti tunggu tes drive-nya di autodrive. Jadi begitulah hasil review kami, first impression, juga first drive, jarak dekat ke Nissan Kicks e-Power ini, kami tidak sabar menunggu mobil ini tersedia unit tesnya, dan kami bisa tes dalam jangka yang lebih panjang lagi, untuk melihat apakah benar klaim akselerasinya, dan ketika dipakai di Indonesia, berapa konsumsi bahan bakar aktualnya, tapi itu nanti akan kami lakukan, begitu unit tes sudah tersedia. Jadi jangan lupa Anda klik like, bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver, jika Anda belum, main-main ke web kami di www.autodriver.com. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.